Intro Pemirsa di dekade 80 dan 90an begitu banyak bermunculan tangan laga di layar kaca hingga layar lebar. Bahkan sebelum masuk ke televisi sempat populer terlebih dahulu dalam bentuk sandiwara radio. Karakter dan ceritanya pun melekat sampai dengan sekarang. Kini tayangan laga kembali bergeliat terutama di layar lebar. Menariknya dibalik kesuksesan tayangannya terdapat sosok wanita yang memperkuat konten cerita dan tidak sedikit melegenda. Siapa-siapa saja kawanita itu? Saya akan panggilkan sahabat Jazz Alvin yang pertama ada Julie Estelle di Jazz Alvin. Julie! Hai! Halo! Akhirnya kamu ada di sini! Nah, sebuah hal yang bagus. Terima kasih. Oke ya, kelihatannya udah mulai keranjingan film laga nih ya, Julie? Sekarang sih lagi persiapan untuk film laga yang kedua. Mungkin kebetulan aja kali ya, dari film The Raid yang kedua ada tawaran film action berikutnya dan memang karakternya menarik. Buat aku disitu aku ada tantangan lebih lagi yang membuat aku tertarik untuk mengambil film ini. Biasanya kan drama. Biasanya cengeng-cengeng gimana gitu, romantis-romantis. Romantis, agak melankolis, begitu hammer girl keluar. Tiba-tiba kok begitu gitu. Sebetulnya kenapa sih tiba-tiba tertarik untuk jadi ikut ke film laga, action laga ini? Sebenarnya aku selalu tertarik dengan tantangan-tantangan baru. Kalau dilihat dari awal karir aku, aku sudah membintangi film-film bergenre yang berbeda dari romantis. Terus horror juga ada, thriller, romantic comedy juga ada gitu. Dan ini suatu genre yang belum pernah aku coba sebelumnya. Jadi ketika tawaran itu datang, yang menggarap filmnya pun juga sangat aku percaya, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba. Waktu pertama kali mereka over job ini ke kamu, surprise gak? Jadi sebenarnya Gareth pertama kali aku ketemu itu dulu di festival Korea. Pada saat aku lagi promosi film Pucon. Pada saat aku lagi promosi film Makabre, Rumah Darah. Nah pas dia melihat karakter aku di film itu, dia melihat, mungkin dia melihat, oh bisa nih kayaknya Julie dicoba untuk karakter hammer girl ini. Dari situ aku mencoba untuk casting, ikut latihan lah beberapa hari koreografi untuk dia melihat gimana nih ya potensinya untuk main film action. Karena kan aku gak ada belakang bela diri sama sekali, nol. Jadi memang harus mulai semuanya tuh dari awal. Gak pernah belajar juga kan? Sama sekali. Dari awal kalau dilihat aku datang latihan yang bener-bener megang hammernya aja masih belum benar. Nendangnya gimana, mukulnya gimana, sampai akhirnya aku melalui. Oh ya, isu suha? Nah iya. Ayo pula. Sampai akhirnya aku melewati proses yang cukup panjang dengan latihan yang intensif untuk bisa memperankan karakter hammer girl ini. Tapi yang membuat kamu percaya diri untuk memberankan karakter itu sendiri apa sebetulnya? Karena Yadneba gak pernah sebelumnya kan? Iya. Membuat confidence sebenarnya sih minder banget sih awalnya. Karena pada saat aku ikut latihan itu di The Great aku satu-satunya karakter perempuan di situ. Aku latihan dengan berbagai fighter yang mereka sudah latihan dari mungkin mereka masih kecil gitu. Sedangkan aku datang dengan tidak ada kemampuan bela diri sama sekali, satu-satunya perempuan cukup minder sih awalnya. Cuman mungkin semangat itu ya apa ya, itu menjadi semangat buat aku untuk aku bisa memberikan lebih dan push myself to another level yang belum pernah aku lakuin sebelumnya di judul lain. Terima kasih telah menonton! Jules, tantangan yang paling berat apa sebetulnya pada waktu di sini? Karena gak pernah belajar martial art sebelumnya kan? Tantangan paling berat ya martial art itu sendiri karena selain kita dipercepatan geraknya, selain kemampuan kita untuk mengikuti koreografi, stamina sangat penting dan kecepatan speed. Karena kan ini semua real speed ya, gak ada yang dipercepat gitu. Jadi memang aku harus bisa mengikuti cara fightingnya Iko, yang Iko sudah dari kecil, sambil tidur juga bisa kali pencaksilat. Sedangkan aku ya gak bisa apa-apa, jadi itu menjadi tantangan buat aku. Cuman untungnya mereka sangat suportif dan sabar untuk melatih aku, 6 bulan sih prosesnya. Latihan fisik 6 bulan? 6 bulan dan itu bener-bener hampir setiap hari aku latihan. Awalnya tuh masih 2 jam, sampai akhirnya bisa 5-6 jam 1 hari. Apa yang dilakukan pada saat 2 jam itu? Kalau awal-awal latihan itu... Fisiknya dulu? Fisik. Dan itu kita lakukan 5 kali berturut-turut, itu baru pemanasan. Abis dari situ masuklah kita ke jatohan, latihan. Karena kan safety itu sangat penting. Cara jatuh. Jatuh yang benar ya? Jatuh yang benar, karena supaya mengurangi risk cedera kan. Terus dari situ masuklah kita ke basic. Abis itu tendangan, pukulan, terus gerakan-gerakan basic untuk koreografi tersebut. Baru masuk ekspresi muka dinginnya. Setelah itu pendalaman karakter datang menjelang syuting ya. Kalau awal-awal kita masih fokus ke koreografi dulu. Setelah itu ya ada workshop juga untuk karakternya. Karena membentuk tatapan dingin meskipun pakai sunglasses ya. Meskipun pakai kacamata tapi tetap terasa. Dinginnya, balik ininya gitu ya kan. Hammer going ya. Ya, it was actually surprising begitu on set. Udah benar-benar pakai semua kostum. Terus benar-benar bisa meresapi apa ya set. Pertama tuh aku mulai subway train. Itu scene pertama yang aku shoot. Jadi benar-benar pas di situ. Udah pakai kacamata, udah pakai semua kostum. Terus megang hammer. Di situ baru mulai bisa pendalaman karakter tuh. Benar-benar merasa oke. Karakter hammer girl tuh gini. Dia kan memang cold-blooded assassin kan di situ. Disitulah pendalaman karakter baru dimulai. Gak ada stuntman yang suka dia? Enggak. Aku melakukannya semua sendiri. Makanya pada saat latihan itu jatohan itu sangat penting. Karena kalau dilihat tadi di replay gak dikasih lihat sih. Cuman di scene yang kedua yang sama Iko ada sempat yang aku dibanting kan. Itu sempat berapa kali ngebantingnya Iko. Iko gak tega. Jadi pada saat dia ngebanting terus dia kayak. Justru gak teganya itu malah gak ini ya. Malah gak jadi jari. Diulang lagi sampai akhirnya aku nyamperin Iko. Iko kayak ini do it right. Coba deh jangan kasihan. Karena kan diulang terus aku yang jatoh terus. Sekali dua kali oke. Lima kali enam kali lumayan lah ya. Tapi waktu adegan yang harus memperankan. Toko itu harus membunuh itu kan ekspresi mukanya itu sedihin itu kan. Akunya ke. Kita tuh latihan sama semua fighter itu sudah dari awal. Jadi trust antara fighter itu sangat penting. Makanya kenapa kalau pukulan masuk. Atau memang sengaja gak kena. Memang sudah di. No hard feelings. Iya memang karena pada saat kita melakukan adegan action. Udah siap dengan itu ya. Kenapa? Udah siap dengan itu ya. Udah siap dan mereka pun juga siap. Malah mereka kan. Ke yakinan itu dari mana? Karena kan gak gampang loh yakin itu begitu. Especially kamu bukan orang yang sudah lama di situ ya. Modal nekat juga sih. Harus berani gitu. Karena pada saat kita melakukan beberapa adegan. Kita dibanting atau kita dilempar. Itu kan kita gak tau kita nanti jatohnya gimana. Atau apa. Harus modal berani aja sih. Karena semua kan udah diperhitungkan. Dan kita harus percaya sama lawan. Of course. Dan kita harus percaya sama lawan kita. Karena itu it's a teamwork. Iya dong. Karena gimana dia pukulan masuk. Kita nangkis atau gimana. Itu semua teamwork. Jadi we have to trust each other. Kita berikut aja. Kita kembali saat lagi. Ayo di JAS Afin. Brahma itu maunya sudah mantili. Kamu jangan berantem. Jangan ini. Tapi kalau mantili itu udah denger. Ada di sana. Ada yang ngerampok. Ada orang. Langsung mantili pergi aja. Bunuh-bunuh. Udah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax